Caimin prihatin kondisi tenda jemaah haji Indonesia Jatah tempat tidur satu orang tak sampai 1 meter Wakil Ketua DPR RI Abdul Mohaimin Iskandar atau Caimin menyatakan prihatin dengan kondisi tenda jemaah haji Indonesia setelah melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jemaah haji di Mina, Arab Saudi Mohaimin Iskandar menganggap kondisi tenda dan felicitas yang ada tidak memadai bagi jemaah haji dan hal yang menjadi sorotan adalah hal soal kapasitas tenda dan tempat tidur jemaah haji yang tidak sesuai Selain masalah kapasitas tenda, Mohaimin juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam pembagian luas tenda karena ada tenda yang lebih luas dan luasa, sedangkan sebagian tenda lainnya dalam kondisi penuh Selain itu, lanjut Mohaimin, rasio jumlah kamar mandi juga tidak seimbang sehingga mengakibatkan jemaah harus mengantri hingga 2 jam serta kebersihannya pun tidak terjaga Kemudian keberadaan kamar mandi khusus lansia dan disabilitas juga tidak memadai Mohaimin menambahkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan biaya Baik biaya yang dikeluarkan oleh jemaah maupun negara Menurutnya harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jemaah haji merasa nyaman Untuk itu, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting dengan penerimbangkan kebutuhan jemaah Jangan sampai persiapan dilakukan dengan keterdesakan atau dadakan Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada Negara kita kuat, pemerintah kita besar, masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa Menurut pemerintah perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah haji Hal itu pun sudah ditekankan oleh DPR dalam setiap rapat bersama kementerian agama Harusnya ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal Perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi Revolusi penanganan haji dimulai dari sini Kita akan benahi total, kata Muhammad Kedepannya, dia berharap pemerintah baru yang akan terbentuk benar-benar melihat fakta ini Dan tidak mendiamkan setelah mengulang kemasalah yang sama setiap tahunnya Muhammad juga ingin temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait Untuk meningkatkan kenyamanan dan kesedateraan jemaah haji Indonesia pada masa mendatang Terima kasih telah menonton!